selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan memberitahu kalian bagaimana cara menambahkan bot musik yang ada di discord guys soalnya beberapa dari kalian itu tanya Bang di discord ku bot musiknya kenapa nggak bisa di play ya guys jadi beberapa bot musik yang terkenal seperti ritem groovy dan beberapa bot terkenal lainnya itu terkena suspend guys alias nggak bisa memutarkan lagu karena terkena hak cipta oleh YouTube jadi mereka enggak diperbolehkan menggunakan bot itu selama masa kurun waktu yang ko tutorial enggak tahu jadi kurang lebihnya kayak gitu berita yang tutorial dapetin jadi disini kontrol akan akan nyarikan alternatif bot lain yang bisa kalian gunakan untuk memutar lagu di discord tapi kotor nggak tahu ya ini bisa bertahan lama atau enggak soalnya namanya bot musik dan musiknya itu kan diambil dari YouTube dan sekarang YouTube itu lagi berbena-bena atau berbesi-bersih biar enggak di play di discord kayak gitu guys jadi ya kalian bisa ikutin aja kayak gitu Oke langsung aja ke cara cara yang pertama guys cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah yang warnanya merah nah disini kontrol bakalan menggunakan bot m6 atau misik biasanya di sebut gitu Oke langsung aja kita buka Google Chrome Nah setelah kita buka Google Chrome kalian cari di Google itu tulisannya kayak gini m6 discord nah m6 gitu ya m6 gitu setelah itu kalian pilih yang paling atas yaitu me6.xyz nah setelah itu kalian login login menggunakan akun discord kalian ya guys ya kan login di bagian atas ini kalian login nah setelah itu kalian tinggal auto race yang bagian bawah sini ini tampilannya kadang berbeda ya jika kalian belum pernah login sama sekali gitu biasanya disuruh masukkan email sama password discord gitu ya guys ya jadi kalian ikutin aja nah disini karena kontrol bisa langsung terkait jadi kontrol bakal lanjutin aja jadi kalian pilih auto race Hai Nah setelah itu kalian pilih server discord yang ingin kalian masukkan bot m6 ini guys nah di bot m6 ini kontrol bakal masukin ke server discord discordnya kode tutorial kate server ini kita langsung set up nah setelah itu kita langsung continue guys untuk memasukkan bot ini nah dan disini ada beberapa hal yang kalian bisa baca bisa enggak sih jadi bot ini tuh bakalan mengatur administrasi kickmember dan lain-lain kalian bisa aktifin semuanya bisa kalian aktifin beberapa terserah kalian nah disini tutorial bakalan aktifin semua aja nah oke setelah itu kalian tinggal klik kode kapcanya nah disini ada kapca yang menentukan kalian bukan robot ya jadi kalian bisa klik aku manusia nah setelah itu akan ter alihkan ke website resmi ME6 nya kayak gini guys nah jadi di bot ini tuh enggak cuma bisa play musik aja ya guys ya di sini kalian bisa masukin welcome and goodbye misalnya ada member baru yang masuk ke discord kalian bakalan disapa sama botnya kalau misalnya member kalian ada yang keluar akan disapa juga gitu selamat tinggal selamat jalan kayak gitu ada juga dikasih level juga ada pemberian level di bot ini nah itu cara-cara itu semua sebenarnya udah kontrol taruh di video-video sebelumnya kalian bisa klik di deskripsi linknya ada ada di deskripsi nanti atau kalau kalian males buka deskripsi kalian bisa lihat di pojok kanan atas ini kok tutorial bakalan kasih nanti kalian tinggal pilih aja nanti kalian bisa lihat-lihat atau tonton bagaimana cara memberikan komen-komen buat selamat datang dan sampai jumpa kayak gitu oke sekarang langsung gimana caranya masukin bot musik nah jadi kalian tinggal Scroll ke bawah di bagian bawah sini ya di bagian bawah sini itu ada musik ya guys ya ini kalian aktifin misalnya punya kalian tuh eh apa itu mati misalnya mati kayak gini musiknya nah misalnya mati kalian aktifin dulu kalau tinggal centang terusan yes nah udah kalau udah kalian centang yes nanti bakalan hijau seperti tadi bentar kotor bakalan tujukan dulu bakalan hijau seperti ini itu tandanya udah aktif nah caranya gimana Bang untuk ngeplay lagunya nah kalian bisa klik musiknya nah disini itu ada berbagai macam komennya ada komen cara join botnya cara ngeplay botnya kayak gimana cara stop cara reply Yah gitu ada banyak Bang aku kan nggak apal itu semua aku nggak bisa ngapalin semua komennya tenang nanti kotor bakalan bantu gimana caranya jika kalian lupa komen-komennya atau cara manggil botnya kayak gimana Oke sekarang kita coba langsung ke server discordnya sekarang kita bakal buka discord kita yang kita udah masukin botnya ini dikotrol udah masukin botnya itu di KT ini ya guys KTS server nah kalian bisa lihat di bagian general sini welcome me6 jadi botnya itu udah masuk ke server discord kita Oke caranya request itu kalian ke bagian request ya guys ya kalian bisa tambahkan channel biar enggak menuh-menuhin di general misalnya kalian tambahin channelnya itu buat request musik nah kayak gini jadi di channel ini nanti hanya request-request musik atau bot yang digunakan untuk request musik aja yang bisa spam di chat ini oke nah caranya gampang banget pertama kalian masuk ke bagian voice channel nah disini kotor bakalan masuk ke bagian general yang voice general sini nah setelah kalian join di voice misalnya di voice general ya atau voice musik gitu ya setiap server discord itu beda-beda misalnya kayak diko Panda ini itu ada servernya atau channelnya itu khusus request musik dan disini kalian bisa dengerin musik di sini jadi usahakan kalian itu dengerin musiknya di tempat musik ya guys ya jangan kalian ngeplay lagu di ngobrol gitu ya nanti kalian bisa dibanet atau dikeluarin dari servernya gitu jadi kalian play musiknya itu di tempat musik dan requestnya itu di tempat bagian request musik gitu kesya Oke langsung aja nggak usah banyak bicara Nah setelah kalian masuk ke voice voice ini ibaratnya voice musik kalian request botnya nah caranya request tuh kayak gini guys kalian pilih tanda garis miring setelah itu join nah kalian klik join nah kalian pilih yang ini bisa kalian kirim juga bisa misalnya kita kirim nah oke udah centang seperti ini nah ini kalian bisa lihat yang tadinya kok tutorial sendiri sekarang udah ditemenin sama bot nah ini botnya udah masuk ke dalam voice kita nah sekarang kita bakalan ngeplay lagu kita ketikan garis miring play kita ketik garis miring play setelah itu kalian spasi setelah kalian spasi kalian ketikan judul lagu kalian yang ingin kalian dengerin di discord guys nah disini tutorial bakal ngasih contoh ngeplay no copyright musik soalnya kotut real takut kena copyright Oke setelah kalian masukkan judul lagunya kalian tinggal aja kirim guys kalian tinggal kirim nanti botnya akan memproses nah disini udah ke play ya guys ya lagunya nah disini musiknya terlalu kenceng kontrol bakal kecilin dulu nah kalian bisa ngecilin volume musiknya dengan cara klik tahan di bagian botnya setelah itu kalian kecilin volumenya nah kalian bisa dengarkan tadi botnya udah munculin suara nah kayak gini suara musik ya Nah itu tandanya udah berhasil guys botnya udah berhasil ngeplay musik yang kalian request Bang cara berhenti gimana Bang aku lupa Bang ini komennya tadi apa aja nah misalnya kalian lupa nih komen botnya itu apa aja kan ribet ya kalau buka-buka terus nah cara mengetahui komen botnya itu apa kalian tinggal ketikan aja disini ketikan garis miring setelah itu help spasi musik nah setelah kalian ketikan garis miring help spasi musik disini akan muncul komen-komen yang berhubungan dengan musik nah misalnya kalian ingin stop ya ingin stop musiknya kalian tinggal cari untuk stop mana ya untuk stop untuk stop mana ya disini ada pilihan ini minta kita ke kanan sini untuk lihat menu selanjutnya nah ini nah untuk stop kalau tinggal ketikan garis miring stop kita bakal ketikan garis miring stop nah lagunya langsung berhenti dan botnya langsung pergi alias keluar ya guys ya Nah kayak gitu tadi guys untuk memberhentikan musiknya jadi kayak gitu tadi guys misalnya kalian ingin play kalian tinggal ikutin caranya kode tutorial tadi jadi mungkin sampai segini dulu videonya kode tutorial jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah guys semoga video ini dapat membantu kalian see you next video bye-bye